Selamat sore bersama saya, Bribda Desi, di program Silat Madian, Informasi Keselamatan Lalu Lintas dan Kam Timmas Polres Madian. Hari ini kami akan laporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di post checkpoint penyekatan Eksiton Dumpil, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Hasil dari pantauan kami, kendaraan dari arah Surabaya menuju ke Madiun terpantau lancar dan terkendali. Begitu dengan sebaliknya, dari arah Madiun menuju ke Surabaya juga terpantau lancar dan terkendali. Kita juga akan terhubung dengan rekan kita yang ada di perbatasan Nganjuk Madiun di Desa Nampu, Kecamatan Gemara. Berikut laporannya. Ya, selamat sore. Kami, Anggota Sarantas Puras Madiun, melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari depan post penyekatan Nampu, perbatasan Nganjuk Madiun. Hari ini, tanggal 19-21, melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di depan dari port kami. Bisa lihat, kita bersama, masih arus lintas ramai tapi lancar. Kemudian, anggota sudah melaksanakan penyekatan di sesuai CB-nya masing-masing. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak melaksanakan musik dulu, dikarenakan pandemi masih belum berakhir. Tetap di rumah saya, jaga kesehatan dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga akan terhubung dengan rekan kita yang ada di post checkpoint penyekatan eksitol caruban. Berikut laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Berikan Anang, Anggota Sarantas Puras Madiun. Pada hari ini, selasa tanggal 11 Mei 2021, tempatnya pukul 16.00, tempatnya di post eksitol caruban. Kami akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum perusahaan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap patuhi rambu-rambu lintas dan juga patuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Demikian yang dapat kami laporkan dari post checkpoint penyekatan eksitol dubel. Selamat sore dan selamat beraktifitas kembali.